Selamat datang di channel belajar struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar secara mandiri topik mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Di video kali ini saya akan membahas satu contoh soal bagaimana kita memformulate the equation of motion sebuah multi degree of freedom system. Dan struktur yang saya gunakan seperti terlihat di sini adalah sebuah cantilever, namun cantilevernya ini di belah dua menjadi elemen pertama dan elemen kedua sehingga terdapat 4 degree of freedom. Dua diantaranya adalah translasi di ujung dan di tengah cantilever dan duanya lagi adalah di ujung cantilever dan di tengah cantilever. Dan masing-masing elemen ini diasumsikan memiliki lames di ujungnya, di node-nya, node 1 di ujung cantilever dan node 2 di tengah cantilever. Masa yang berada di node pertama tersebut adalah seperempat dari masa totalnya, ml perempat, dan setengah dari masa total cantilever, ml per dua, berada di node yang kedua, atau di tengah cantilever ini. Sebenarnya seperempat lagi, seperempat dari masa total itu arnusnya ada berada di node yang ini. Namun karena ini perletakan jepit, degree of freedom yang berasosiasi dengan jepit tidak ada mengalami pergerakan, sehingga seperempat dari masa total cantilever ini tidak berkontribusi pada pergerakan dinamiknya. Kira-kira bisa dipahami seperti begitu. Nah, elemen 1 dan elemen 2 memiliki kekuan yang sama, flexural rigidity-nya, EI, EI, dan panjangnya juga L per dua, sama juga. Dan di node 1 dan di node 2, itu diberikan gaya luar, P1 sebagai fungsi waktu, dan P2 sebagai fungsi waktu juga. Nah, P1 dan P2 ini nanti bisa beragam jenis beban yang bisa diaplikasikan. Nah, target kita adalah membentuk persamaan geraknya. Kita sudah tahu bahwa persamaan gerak untuk multi degree of freedom system, silakan dicek di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mendiskusikan bahwa bentuknya adalah terdiri dari matriks masa, matriks damping, dan matriks kakuan di sisi kiri masing-masing matriks percepatan, matriks kecepatan, dan matriks perpindahan. Dan untuk di sebelah kanannya adalah faktor sebenarnya atau matriks kadang-kadang juga disebut gaya luar. Nah, namun di contoh soal ini, saya akan mengabaikan damping. Karena damping ada diskusi tersendirinya nanti. Sehingga target kita adalah bagaimana kita membentuk mass matriksnya dan matriks kekakuannya. Dan matriksnya yang luarnya ini relatif sederhana. Nah, oleh karena itu, saya ingin detail dan relatif lambat di sini supaya kalian bisa paham prosesnya. Dan ini akan saya jadikan dua video pembelajaran. Di bagian pertama, saya akan membahas bagaimana kita membentuk mass matriksnya. Di bagian kedua adalah steepness matriksnya. dan diakhiri juga nanti dengan diskusi ke matriks gaya luar ini, karena ini relatif sederhana. Nah, untuk bagian yang pertama ini, saya nanti akan menjelaskan formulasi mass matriksnya dalam bentuk parameter. Namun, supaya kalian bisa related lebih baik dengan permasalahannya, saya akan memberikan angka dalam hal ini, masa ML per 4 tadi itu identik atau setara dengan 18 kg second kuadrat per meter. Dan tentunya ML per 2 identik dengan atau setara dengan ML 36 kg second kuadrat per meter. Dan L per 2 ini dalam hal ini saya asumsikan 2 meter dan 2 meter kiri dan 2 meter kanan. Nah, oke. Sekarang kita masuk kepada mass matriksnya. Nah, bagaimana kita membentuk matriks masanya dengan degree of freedom-nya ada 4 buah. Nah, ukuran matriks masa dan kekakuan itu tergantung berapa banyak degree of freedom yang kita punyai. Kalau kita memiliki 4 degree of freedom seperti di soal ini, maka matriks masanya akan 4 kali 4. Nah, tugas kita adalah mengisi matriks ini apa komponen-komponennya. Di sini ada 4 kolom. Masing-masing kolom ini sedikit saya jelaskan itu adalah berasosiasi kepada masing-masing degree of freedom-nya. Jadi kolom yang pertama ini adalah berasosiasi dengan degree of freedom yang pertama dalam hal ini translasi di ujung cantilever. Dan kolom yang kedua adalah berasosiasi dengan translasi di tengah cantilever. Kolom yang 3 dan kolom 4 masing-masing berasosiasi dengan putaran di ujung cantilever dan putaran di tengah cantilever. Ya. Oke, bagaimana cara membentuknya? Jadi, kita akan membentuknya kolom by kolom. Nah, untuk mass matrix-nya kita akan mengasumsikan itu cantilever itu tidak memiliki bentuk, ya. Di sini hanya dibutuhkan garis putus-putus untuk membantu sebagai alat bantu memperlihatkan bentuknya. Yang fokus perhatian kita adalah masa. Ada dua lump match yang terlihat di sini. Nah, tahap pertama kita akan mengasumsikan terjadi akselerasi di degree of freedom pertama. Ya. Degree of freedom mengalami akselerasi berupa translasi. Jadi, maksudnya akselerasi lurus lah kira-kira begitu. Dan di tempat yang lain, di degree of freedom yang lain tidak terjadi apa-apa. Baik translasi di U2, rotasi di U3, dan rotasi di U4 tidak terjadi apa-apa. Ya. Lalu dengan terjadinya pergerakan itu kira-kira masa yang terlibat yang mengalami inersia yang mana? Tentunya adalah yang ML per 4 ini. Itulah yang aktif untuk pergerakan ini. Makanya M11 adalah ML per 4. M11 itu artinya adalah masa yang berada degree atau masa yang terlibat dalam pergerakan di degree of freedom 1 akibat ada akselerasi di degree of freedom 1. Itu M11 artinya. Kalau M21 adalah masa yang terlibat di degree of freedom yang kedua akibat pergerakan di degree of freedom pertama. Jadi ini semua ini pergerakan di degree of freedom pertama. Makanya tadi saya bilang kolom 1 ini adalah berasosiasi dengan U1. Nah kita lihat karena masa 1 ini aja yang bergerak maka yang memiliki nilai hanya M11 ini. Selebihnya 0, 0, 0. Karena tidak ada pergerakan tidak ada muncul gaya inersia. Kira-kira begitu. Sehingga kalau kita misalkan ML per 4 tadi 18 matrix masanya di kolom pertama adalah 18 0, 0, 0. Kira-kira begitu. Nah selanjutnya kita mengisi kolom yang kedua. Kolom yang kedua kita akan mengasumsikan masa tadi mengalami pergerakan di degree of freedom yang kedua. Sementara yang lainnya tidak ada pergerakan sama sekali. Tidak ada akselerasi baik itu berupa translasi maupun rotasi. Kira-kira begitu. Nah kita lihat ini berarti kita mengalami masa yang terlibat di degree of freedom yang kedua M2 akibat ada akselerasi di degree of freedom yang kedua M22 nilainya ini. Yaitu nilainya adalah ML per 2. yang kita sudah asumsikan 36 berarti M22 ini adalah 36 kalau M12 berarti adalah masa yang ada di degree of freedom yang pertama akibat adanya akselerasi di degree of freedom yang kedua. Tidak ada pergerakan karena begitu prinsipnya tadi hanya pergerakan di salah satu degree of freedom saja sehingga kolom yang kedua adalah 0 36 00 ya bisa dipahami ya kalau kira-kira membingungkan coba ditanyakan di bagian komentar nanti akan saya coba jawab oke kita lanjut kolom yang ketiga dan kolom yang keempat nah kolom yang ketiga dan keempat ini adalah degree of freedom rotasi jadi konsepnya sama sebenarnya kita asumsikan ini masa yang ini mengalami rotasi untuk degree of freedom yang ketiga tapi diam di tempat tidak bertranslasi hanya berotasi demikian juga nanti untuk yang keempat adalah masa yang kedua ini mengalami rotasi tidak berpindah namun karena kita menggunakan lump mass jadi rotational inersianya nanti yang berhubungan dengan dia mengalami rotasi itu bisa diabaikan jadi gaya yang inersia yang muncul akibat rotasi itu bisa dikatakan tidak ada kecil sekali sehingga masanya yang berhubungan dengan rotational degree of freedom dalam hal ini U3 dan U4 itu dianggap 0 atau sangat kecil sekali sehingga kolom 3 dan kolom 4 di mass matrixnya adalah 0, 0, 0 dan 0, 0, 0 kira-kira begitu cara kita membuat mass matrix ya mudah-mudahan bisa dipahami di video selanjutnya di segmen selanjutnya saya akan membahas bagaimana kita memformulasikan steepness matrixnya dengan konsep yang sama pula oke sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya selamat menikmati